Halo dokter, pernah nggak dokter menemukan adanya gejala gastroesophageal reflux atau GERD pada bayi? Jika iya, apakah dokter langsung memberikan obat PPI atau tidak? Yuk, simak video kali ini! Saat ini, farmakoterapi kasus GERD pada bayi bersifat simptomatik, bukan definitif. Pengelolaan GERD secara konservatif, seperti pemberian susu yang lebih kental, terapi postural, dan perubahan gaya hidup dapat mengurangi regurgitasi. Terapi farmakokinetik diberikan jika terapi konservatif tidak berhasil. Kenyataannya, berdasarkan data, perasapan PPI meningkat 3-4 kali lipat. Berarti, ada kemungkinan bayi dengan GERD diberikan terapi farmakokinetik sebelum terapi konservatif dilakukan. Tepat nggak ya kita memberikan PPI ke bayi dengan GERD? Nah, Cochrane berusaha menjawab pertanyaan ini. Studi oleh Cochrane menemukan bahwa PPI dapat menurunkan gejala reflux yang terkonfirmasi esofagitis erosif. Ingat ya dok, sudah terkonfirmasi esofagitis erosif. Sementara, pada analisis untuk anak di bawah usia 18 bulan, obat ini tidak menunjukkan perbaikan. Di Indonesia, IDAI masih merekomendasikan penggunaan PPI untuk tujuan mengurangi gejala dan mendukung penyembuhan mukosa. Namun, IDAI menyebutkan bahwa pada prinsipnya, GERD tidak perlu diterapi. Bila gejala makin berat atau tidak membaik pada usia 12-18 bulan dan ditemukannya tanda bahaya, maka bayi perlu dirujuk ke alih gastro-hepatologi anak. Psst dok, video ini ada SKP artikelnya loh. Dokter bisa ke Alomedica dan mengerjakan post-test untuk mendapatkan 2 SKP poin dan 25 Alomedica poin. Yuk, tunggu apa lagi? Download aplikasi Alomedica di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica! Terima kasih telah menonton!